Halo guys, balik lagi bersama aku Iqbal Jadi di video kali ini, sebenernya aku tuh ingin meremake video yang dulu pernah aku buat sih guys Nah dulu kalau misalnya temen-temen ingat, Lembo sama Mercy itu pernah dimukbangin 100 ribuan atau 50 ribu, pokoknya banyak banget lah ulet Hongkong dan ulet Jerman guys Nah sekarang aku udah beli ulet Jerman, tadi kita beli ke pasar suka haji ya Kita beli 100 ribu dan ternyata banyak banget dapetnya Ini ada berapa nih Ji, hitung coba Ji ada berapa Ji Ini ada banyak banget pokoknya guys Dan si ulet Jerman ini tuh bakal kita coba buat dimukbangin ya Ke si Ford dan ke si Cooper Nih dia si Cooper, tapi udah lapar dah Sama si Ford, mana Ford? Nah ini Ford nih Nah ada di bawah sini ya Nanti sekalian aja kalau misalnya nggak habis kita mukbangin sisa-sisanya deh guys Dan nggak mungkin habis juga sih Dan sebelum kita coba buat mukbangin, sebenernya aku tuh ingin coba buat kasih makan dulu Si Pac-Man aku, ini adalah part yang paling aku suka sebenernya guys ya Kasih makan kodok Pac-Man tikus Kalau temen-temen tuh banyak yang bilang katanya tikusnya ekornya diputusin Cuman aku nggak tega putusin tikus guys, ekor tikus kayak gitu aku nggak tega Jadi mungkin kalau misalnya udah coba buat dia telen, nanti kan bakal nongok tuh si ekornya tuh bakal kita gunting Ya jadi ini tikusnya, kita langsung aja buat kasih ke kodok Pac-Man aku dulu guys Guys kita mau coba buat kasih makan dulu si kodok Pac-Man ya Ini bonus aja nih, terus makan tikus tadi, part Pac-Man Nah ya, kita liat Udah kasih makan belum nih, kemarin kasih makan cacing doang, tapi kalau cacing biasanya kurang sih Apa itu? Oke sudah Wah, aku ada di mana? Gampang banget ya Langsung termakan guys Oke Tikusnya mulutnya gede banget sih Itu kepala tikusnya tuh, gampang banget tuh langsung ee Nah saat kayak gini nih, kita gunting ekornya nih Bertajem, makannya tuh si tikus bisa berdarah ya Kayak gitu guys Oke, yaudah deh kita ambil gunting dulu bentar ya Guys, disini si kodok Pac-Man nya udah coba buat gigit Dan dia udah lumayan lah ya Udah lumayan hampir tertelan Emang agak lama pasti nilain ya guys Ini kita mau coba buat gunting ekornya Tapi, nah Oke guys, kita udah gunting ekornya Dah, jadi kayak gitu Udah lah, ini bonus aja ya Kita udah gunting juga ekornya Mau Ji? Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke yang tadi ya guys Sadis juga ya dia, ya Allah Sekarang kita langsung aja lanjut ke yang tadi ya Guys, sekarang kita mau coba buat masukin ulet-uletnya kesini Karena ini tempatnya lebih gede Tuh ya Jadi, ini ulet-uletnya ya Kita gak tau sih gimana reaksinya ya Kalau misalnya antara si Ford sama si Cooper digabungin Tapi keliatannya si Ford lagi birahi Jadi bisa aja si Cooper dikawinin Dan aku gak mau itu terjadi Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sudah diinginkan terjadi Aku mau langsung istarik mereka ya guys ya Jadi udah deh, sekarang aku mau videoin lebih deket aja Supaya temen-temen lebih jelas lagi buat melihat mereka Sekarang kita mau langsung aja keluarin Ini si Cooper kayaknya udah sangat amat lapar Nah, ini ya pelan-pelan dibukanya ya Oke, mau digigit si Haji juga tuh Taruh aja dulu disini aja deh Taruh si dulu aja Disini ya Sip Ini juga kayaknya kelaparan dah Nanti ya, mau belakangan ya Sekarang si Ford dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Hai Si Gemuk Ford Halo guys Kita langsung aja buat coba mukbangin mereka guys Disini ya Oke Siap ya Oke guys, kita udah siap ya Ini si Ford disini Coba sekarang kita masukin bareng-bareng ya Haji masukin Cooper, Iqbal masukin Ford Satu, dua, tiga Oke guys Oke, mereka sudah bersama disini Kita lihat apakah mereka bakal makan atau tidak Tuh kan, tuh kan Kan dia mau kawin dia ya Uh, makan ya si Cooper Mantap Ini aku pernah buat konten ini dulu sama Rembo sama Mercy Karena aku kangen sama mereka Jadi aku coba buat konten ini lagi guys Kita coba ya buat Taruh mereka Wow Wow, wow guys Benar-benar Mereka ini Diam-diaman ya Kayaknya si Ford juga dia Biasanya birahi banget Di situasi seperti ini Dia kayaknya Oh Dia lebih memikirkan makan Ternyata guys Ya, dia masih makan Dan ini si Cooper Ternyata si Cooper Dia tidak selahap biasanya makan ya Biasanya lahap ya, Ji Ini gak lahap dia nih Kayaknya Kayaknya itu sih Oh, tuh, tuh, tuh kan Kayaknya dia gak nyaman Karena Ada bad boy Di sini guys Si Ford ya Tuh, mereka Uh, lucu sih Bagus sih Sebenernya ya Ini mereka bakal jadi pasangan yang serasi Ini guys Cuman ini Umurnya masih kecil Ya, masih remaja lah ya Dia ya Belum boleh kawin Tuh, makan dia tuh Jadi mereka juga Cukup rakus lah ya Buat makan-makannya guys Ford tuh kayaknya Lagi, apa ya Lagi gak fokus makan juga tuh Dia makan Tapi dia gak fokus makan kayaknya deh Dia lirik-lirik manja gitu loh Adekku sayang Iya bang Jangan dulu dijawab Dia kayaknya mau makan dah Siap, nanti semua kita kasih makan ya Ini giliran si Ford dulu Wih, mau kabur kemana nih Dia lincah banget guys Asli dah Dia lincah banget Parah Kita coba lagi Si Ford tuh makannya banyak Ford Tuh guys Dia makannya banyak ya Alhamdulillah Dan Tuh, dia ngeliatin kita Ini gendut-gendut banget Alhamdulillah sekarang tuh Aku sudah mulai bisa Lebih Baik lagi Buat PR-A Berry Dragon Jadi Berry Dragon aku disini Alhamdulillah gendut-gendut Dan suka kita kasih makan sayur juga Jadi pagi-pagi Sebelum kita kasih makan apapun itu Pasti kita kasih makan sayur guys Supaya mereka tuh Kadar sayurnya juga terpenuhi Tapi abis terus aja ya Sayurnya ya Dimakan abis Abis gitu loh Alhamdulillahnya kayak gitu Wow guys Bagus sih disini Pemandangan yang sangat indah ya Melihat mereka berdua disini Sangat keren banget sih Jujur aja ini keren banget guys Aku suka banget ngeliat mereka kayak gini Wow Sangat mantap ya Aku ngeliatin juga disini Ulut-ulutnya ada banyak parah Dan mereka disini masih Diem-dieman sih Belum terlalu agresif ya guys Aku gak ngerti sih Ini kayak si Ford kemarin Kan lagi birahi Kok sekarang udah gak terlalu ya Atau dia mungkin birahi lagi nih 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 tangannya kayak gini nih Kalau tangannya udah begini-gini nih Biasanya mau kawin Kamu juga sudah birahi Jangan-jangan Jangan ya Nanti egg binding lagi nih Sama kayak si ini guys Sama kayak si Mercy ya Jadi dia dikawinnya sebelum waktunya tuh Egg binding Dia udah mulai gak nyaman Keliatannya sih Tapi ini kalau misalnya Dibilang masih lapar gak Sebenernya mereka masih lapar Oh 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 dia sekarang kabur Ih jarang-jarang loh Si Ford gerak loh Oke guys Aku gangguin tadi dia Akhirnya bergerak Hehehe Hey Tuh kan tuh kan Mau kawin tuh Tangannya tuh udah kayak gitu Gira Tuh Tuh Eh Kembali dia yang mau kawin tuh Kan sudah merayu-rayu gitu Tangannya tuh kayak Melambai-lambai Gitu loh guys Tapi sekarang malah si Fordnya gak mau Kortnya kayaknya dia sudah kecewa sih Waktu itu kan mau kawin Tapi dia kayak ditolak kan Aku juga pernah tiktokin sih Ini aku kasih lihat ke temen-temen nih Waktu itu aku pernah tiktokin Si Ford lagi digodain sama Cooper Tuh guys Hey Tuh Hehehe 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 Tuh kan bisa dilihat kan Waktu itu dia kayak yang nafsu banget Tapi sekarang kelihatannya malah si Coopernya nih ya Oh guys dia gak bisa diem tuh Dia tetep merayu dari tadi Kita coba ya Kasih lagi Ke kepala dia Kita ganggu aja Ternyata Hehehe Jangan kekolong Jangan kekolong Yaudah guys Jadi mungkin kayak gitu aja deh ya Buat si Cooper ya Sama si Ford Tuh Ini kenapa sih dari tadi seperti ini mulu Udah 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 Kita ganti Sekarang kita ganti ya Sekarang kita ganti Giliran Si Buntung ya Si Buntung kita coba kasih makan sendiri disini guys Nih Kita sekarang masukin dulu si Ford sama si Coopernya guys Oke Kita lagi masukin mereka Ini udah aku masukin sekarang giliran dia nih Kayaknya dia udah agresif banget sih Coba Kita coba buat tangkap ya Hei Ayo si Buntung guys Walaupun Buntung tapi dia bener-bener kayak yang rakus Tuh ya kita coba Taruh dia disini Apakah yang akan dia lakukan Guys Uh kan Kau dia mah Makannya banyak Apalagi dia sendirian nih sekarang nih Aku mau gabungin sama yang satunya Cuman aku dimakan Jadi kita sendirian aja dulu ya Kayak gini Wow Dulu tuh terakhir kali aku bikin konten kayak gini tuh Pake kamera HP guys Jadi gak terlalu jelas Karena waktu udah pake kamera biasa nih Kamera beneran buat nge-vlog nih Keliatannya jauh lebih bagus sih gambarnya Dan jauh lebih jelas Dia masih bingung Tapi emang kadang-kadangnya Semua hewan itu Kalau dimukbangin kayak gini Dia bakal bingung Soalnya dia tuh kan biasanya ngeker satu hal gitu guys Satu hewan dia ngeker gitu kan Nah sedangkan kalau kayak gini tuh ada banyak Jadi agak bingung Ada yang gak tuntas tuh Kepotong ya Soalnya emang Cukup tajam sih sebenernya guys Mimpinya ya Dia enak banget Tinggal diem doang Tapi Dia bisa makan segalanya Tinggal diem lidah dia doang Tinggal dikeluarin Hai Tuh guys Kita bisa lihat dengan jelas ya Gimana lidah dia lengket banget gitu Selengket apa sih lidah dia tuh Kayak gini guys Lengket parah Ini sebenernya tuh teksturnya licin ya Tapi karena lidah dia yang Yang super duper lengket Rasanya jadi kayak gampang banget guys Buat narik sih Ulet ini Ini guys Dia masih melihat-lihat lagi Itu Dia masih mencoba buat makan ya Aku penasaran sih Kalau si kecil gimana nih Ini udah Dari kecil kita piar Sampai gede nih si Akmal nih Kalau yang ini Kita emang udah beli dari agak gede sih Cuma ini udah makin gede guys Tuh Kan Kayak mozzarella ya dia Ulet loh ini Apakah ada teman-teman yang jijik sama ulet Kalau ada bisa tulis di kolom komentar ya Tapi jujur aja Kalau ulet aku gak terlalu jijik sih Aku jijik sama cicak guys Dan sama kodok sawah Tapi gak terlalu jijik sih Cicak sih yang paling jijik Hei Tuh Dia ngeliatin kita Kayaknya udah kenyang sih Udah kenyang belum? Hmm? Udah kenyang? Kita godain lagi aja Si Betty Dragonnya Kalau digodain Dia langsung mau makan lagi Oke Dia lagi diam Dia udah kenyang kayaknya Yang aku lucu tuh dulu Pas si Mercy sama si Lambo Aku inget banget Dia tuh kalau udah kenyang tuh Langsung lari gitu guys Langsung lari keluar Tapi kalau Hewan-hewan aku yang sekarang nih Si Betty Dragon yang ada disini Karena gendut-gendut kali ya Dia tuh buat lari aja males Jadi cuma si Cooper doang yang lari ya Sisanya tuh Pada diem Tadi kan si Ford aja diem Ini dia udah selesai makan Diem Tuh kan cuma mongong Ngajak kalian yaudah deh Jadi kayak gitu ya Sekarang giliran yang lain guys Kita sekarang Mau ke si yang kecil Nah Kita taruh dulu dia ya Nah kita taruh dia Dan sekarang kita Tinggal ke si Madboy Nah ini dia si Madboy Dia si kecil-kecil galak Tapi udah gak galak ya Ji sekarang gak? Geteran Oh dia yang galak Oh malah jadi dia yang galak Gengerti dah Tuh guys Jadi lu galak Kayaknya masih galak guys Geteran Gak ya Oh iya tuh guys Bisa dipegang sekarang Tapi makin Wuhh cakep banget loh Cepet banget Gedenya Lu sih Madboy gak secepet ini Nah Eh Dia tetap ingin kabur Oke guys Dia mau kabur guys Eh 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 Ntar Ntar dia malah kabur Gak apa-apa Taruh dulu disini biar tenang Nah biarin ya Biar dia tenang dulu ya Ini satunya lagi Kita coba masukin ke sini guys Ini aku masih penasaran sebenernya Kok mereka susah banget Gitu kan Kok malah kabur Karena emang ukurannya masih kecil sih Aduh gak bisa guys Eh Oke Kita coba Buat masukin Tentunya lagi Oh guys Kabur guys Sama si Aji mau ditutup Kita coba satu-satu dah ya Nih kasih udara dikit nih Sip Kamu makan gak? Kamu kabur? Makan-makan Kabur-kabur Sudah mulai tenang guys Oh kabur guys Eh 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 Aduh Aduh Nah Nah Sip-sip Masukin Oke Sudah gak bisa Yang itu gak bisa Yang ini bisa gak ya Aji Sama aja gak bisa ya Cobain dulu Yang itu tadi Super duper gak bisa Kita coba dah ini Kita masukin ke sana Langsung lari ya Jadi langsung lompat ya Oh guys Tenang ternyata dia Ah Wow Wow sangat nyaman Ya dia kok malah nyaman Wah banyak guys Kita ambil-ambilin dulu ya Dia kok malah nyaman ya Aneh loh Giliran sampai mandi begini dia nyaman Tadi padahal Di sana dia lebih enak Tapi dia malah kabur Tapi gak makan dia ya Kita kesini dikit Hai Kamu liatin apa? Hai Gak makan? Guys Dia gak mau makan guys Dia cuman ngeliatin kita doang guys Dan kalau kita sentuh Dia pasti langsung kabur Langsung lompat dia pasti ya Ini dia karakternya udah jauh lebih tenang sih Aku pernah digigit Betty Dragon Dan rasanya tidak terlalu sakit Hanya mengagetkan saja Ah kabur Ah kabur Ah kabur guys Kabur Yaudah deh Jadi mungkin kayak gitu aja ya guys ya Video dari aku Semoga teman-teman suka Ini kita masih nyisa banyak banget Dan ternyata Betty Dragon yang kecil kayak gini Pada gak mau makan Dan dia malah Berusaha buat kabur Ya daripada dia kabur ya Mendingan kita udahin aja videonya Dan kita masukin dia ke kandang Kita kasih makan dia di kandang aja Jadi terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan di share ke teman-teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye Thank you guys Ji ambil ji Bye 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 bye